Udah ganteng belum? Yuk mulai Oke kali ini kita akan membahas tentang operasi yang melibatkan akar-akar dari persamaan kuadrat Gimana soalnya? Yuk kita lihat Soalnya seperti ini, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Ki sama dengan 0 Maka X1 pangkat 4 dikalikan X2 ditambah X1 kalikan X2 pangkat 4 Itu sama dengan berapa? Nah yang pertama kita cari operasi ini sederhananya seperti apa sih? Kalau ini kita keluarkan satu-satu Nanti kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih mudah Misalnya gini X1 pangkat 4 kalikan X2 ditambah X1 kalikan X2 pangkat 4 Kalau kita keluarkan Maka disini tinggal X1 pangkat 3 ditambah Yang disini X2 pangkat 3 Nah Disini sudah sederhana Tinggal yang ini Ini pangkat 3 pangkat 3 Maka ini kita harus pecah lagi supaya lebih sederhana Agar kita bisa menemukan penjumlahan akar Dan juga perkalian akar Jadi disini kita tuliskan X1 kalikan X2 Disini X1 plus X2 pangkat 3 Dikurangi 3 Kalikan X1 X2 di kuadrat Plus X1 X2 kuadrat Oke Panjang ya Kita pindah ke sini Nah Ya Jadi Jadi adalah X1 kalikan X2 Disini kurungi ya Takut hilang Kayak dia Plus X2 Pangkat 3 Dikurangi 3 X1 Kuadrat X2 Plus X1 Tarikan X2 Kuadrat Nah Bentuk ini Agak mirip dengan Yang seperti ini ya Sama seperti di atasnya Maka kita Keluarkan juga Agar menjadi seperti ini Yang ini Maka disini X1 kalikan X2 Disini X1 plus X2 Pangkat 3 Dikurangi 3 Kalikan Sama seperti yang anal Atas X1 kalikan X2 Dikurangi Ini Misalnya X1 plus X2 Oke Sudah Sederhana ya Disini ada Perkalian Penjumlahan Perkalian Penjumlahan Nah Sekarang kita cari nih Nilai X1 X1 plus X2 Itu berapa sih Ya Oke Kita balik dulu Kan tadi Kita sudah sederhanakan ya Kenapa sih kita Mencari Cuma penjumlahan Dan perkalian Oke Karena Kalau penjumlahan Itu kan mudah ya Min B per A Oke Karena tadi Persamaannya adalah X2 plus PX Plus Q Sama dengan 0 Maka Yang menjadi Poin B adalah P ya Min P A nya kan 1 Ya Jadi penjumlahannya adalah Min P Kalau perkaliannya X1 kalikan X2 Adalah C per A C nya adalah Ki Ya Ki per 1 Oke Yang tadi Ya X1 Pangkat 4 Ditambah Sorry X2 Ditambah X1 Kalikan X2 Pangkat 4 Itu kan sama dengan X1 Kalikan X2 Kalikan X1 Plus X2 Pangkat 3 Min 3 Kalikan X1 X2 Kalikan X1 Plus X2 Nah Tinggal kita masukkan nih Ini perkalian Perkalian adalah Ki Ya Nah Kemudian Ini penjumlahan Penjumlahan Tapi pangkat ketiga adalah Min P Min P Pangkat ketiga Tetap Min Karena Pangkatnya Ganjil Maka disini Min P Pangkat tiga Dikurangi Tiga Kalikan Ini Ki Kalikan Nah ini Min P Oke Jadi disini adalah Ki Kalikan Min P Pangkat tiga Ini ditambah ya Min ketemu Min Tiga P Ki Oke Disini ada P Disini ada P Kita keluarkan P nya ya Jadi P Kalikan Ki Ini P nya hilang Yang positif kita taruh di depan Jadi tiga Ki Min P Kuadrat Karena P nya sudah Keluar Satu ya Oke Jadi seperti itu Cara Menyelesaikan operasi dari akar-akar Persamaan kuadrat Nah gimana Lebih mudah kan Nah Jadi untuk teman-teman Ketika menemui operasi Akar-akar Persamaan kuadrat Yang menggunakan perpangkatan banyak Seperti itu Usahakan Keluarkan Keluarkan sehingga Menjadi suatu operasi yang lebih sederhana Jadi misalkan penjumlahan Penjumlahan akar-akar kan Min B per A Kemudian perkalian akar-akar Adalah C per A Kemudian Kalau Apa namanya Selisih Pengurangan Itu Plus minus Akar diskriminan Per A Oke Terima kasih telah menonton Semoga sukses Ya Untuk teman-teman yang akan SBM Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton